Kami menjelaskan untuk proses pengungkapan kasus penggelapan 372 ini Setelah mendapat laporan dari saudara korban ya inisialnya SS Kemudian setelah kita proses kronologis kejadian Kita dapatkan keterangan ada kendaraan yang digelapkan oleh persangka RS Sementara laporan hanya satu kendaraan Kemudian kita coba kembangkan kasus ini Kita dapatkan hasil beberapa kendaraan yang dipakai atau dipergunakan dalam usaha rental ini Saudara SS, suatu korban itu memberikan atau menyampaikan kendaraan Itu satu kendaraan apansa Kemudian dengan perjanjian ada setiap bulannya membayarkan sebesar 5,6 juta Kemudian setelah bulan April tidak bisa menyetorkan kendaraannya Maka mencoba untuk menghubungi Kemudian di telpon tidak bisa aktif Melaporkan dan kita respon untuk pengungkapan kasus ini Caranya adalah modus operasinya adalah dengan menggadaikan beberapa kendaraan yang ada Untuk membayar daripada sewa kendaraan Masal yang kita jerat untuk pesangka adalah masal 372 KUHP Selanjutnya 4 tahun kejalanan Terima kasih telah menonton